12 tahun sekolah baru tahu ada bahasa Inggris, versi British, dan Amerika. Tonton terus video sampai habis. Halo semuanya, balik lagi bersama aku Mifta di channel Pastinya The English Fund. Di video kali ini aku mau bahas kosa kata versi British dan versi Amerika. Selama 12 tahun aku sekolah gitu ya, dan baru tahu nih pas aku kuliah di jurusan bahasa Inggris, itu ada bahasa Inggris versi British ya. Dan sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa di klik tombol like-nya, di klik subscribe-nya juga, dan jangan lupa di klik lonceng notifikasinya, biar kalian tahu informasi update tentang video aku, dan jangan lupa di klik ya tombol share-nya, biar kita sama-sama saling diskusi. Kita lanjut yuk ke video pembahasan. Kosa kata yang pertama dalam bahasa Indonesia itu permen. Kalau misalkan diartikan dalam versi British, itu ada sweet. Kalau versi American itu candy. Lalu yang kosa kata yang kedua dalam bahasa Indonesia itu apartment. Kalau versi Britishnya itu flat, dan versi Americannya itu apartment. Versi yang ketiga ada gulali ya. Versi ketiga itu gulali dalam bahasa Indonesia. Kalau diartikan dalam British, gulali itu candy floss. Kalau misalkan Amerika itu cotton candy. Kosa kata yang selanjutnya, pesawat terbang. Di versi Britishnya itu airplane, dan versi Amerikanya itu airplane. Bioskop versi British itu cinema. Kalau versi Amerika itu movie theater. Lalu kosa kata selanjutnya itu kebun. Dalam bahasa Inggris versi British itu garden. Kalau Amerika itu yard. Kosa kata dalam bahasa Indonesia biskuit. Kalau versi British itu biscuit. Kalau misalkan versi Amerika itu cookies atau cracker. Selanjutnya yang punya baby ini ya, yang punya bayi. Bahasa Inggris popok dalam versi British itu nappy. Kalau versi Amerikanya itu adalah diaper. Yang suka ngemil manis-manisan permen lollipop. Dalam versi British itu loli. Dan versi Amerikanya itu adalah lollipop. Yang masih sekolah dasar, versi Britishnya itu dalam bahasa Inggris artinya primary school. Kalau versi Amerikanya itu adalah elementary school. Yang suka naik lift ya, atau mungkin kerjaannya di gedung yang paling tinggi. Versi Britishnya itu lift tetap. Kalau versi Amerikanya itu adalah elevator. Yang suka nyebrang di jalan raya. Versi Britishnya itu kalau jalan raya itu adalah motorway. Kalau versi Amerikanya itu adalah highway. Yang suka ngemil di restoran junk food ya, yang depannya M. Kalau kentang goreng, versi Britishnya itu chips. Kalau versi Amerikanya itu adalah french fries. Yang suka buang sampah sembarangan, sekarang udah disediain nih tempat sampah di mana-mana. Atau bak sampah. Kalau versi Britishnya itu dustbin. Kalau versi Amerikanya itu adalah garbage can. Yang suka isi bensin ya, pastinya isi bensin di pom bensin. Bensin dalam bahasa British itu ada petrol. Dalam versi Amerikan, artinya itu gas atau gasoline. Yang suka ngurus plat nomor ya. Bahasa Inggris plat nomor, versi British itu adalah number plat. Lalu versi Amerikan adalah listen plat. Yang suka nunggu email dari HRD, dari teman-teman, atau mungkin dari kerabatnya. Kotak pesan dalam bahasa Inggris versi British itu adalah post box. Dalam versi Amerikan adalah mail box. Selanjutnya, yang suka pakai celana levy, celana panjang. Bahasa Inggris celana panjang dalam versi British adalah trousers. Versi Amerikan adalah pants. Yang suka parkir ya, bahasa Inggris tempat parkir adalah versi British itu car park. Versi Amerikan adalah parking lot. Yang dulunya sekolah swasta, siapa nih? Tunjuk tangan. Bahasa Inggris sekolah swasta adalah public school. Versi Britishnya. Dan versi Amerikan adalah private school. Yang dulunya sekolahnya negeri nih, siapa? Tunjuk tangan. Bahasa Inggris, versi British sekolah negeri itu adalah state school. Kalau versi Amerikannya adalah public school. Yang hobinya main bola, nonton bola, main game bola, harus tahu ya. Kalau dalam versi British, sepak bola itu adalah football. Versi Amerikan adalah soccer. Yang suka ke stasiun nih, baik MRT, baik stasiun commuter line. Ada yang namanya jalur bawah tanah. Jalur bawah tanah versi British adalah underground. Dan versi Amerikan adalah subway. Nah, siapa nih yang pernah ke restoran junk food? Mbak, mas, makanan bawa pulang ya. Nah, arti dari bawah pulang tersebut, versi Britishnya adalah take away. Dan versi Amerikannya adalah take out. Siapa yang seneng belajar matematika? Tunjuk tangan, kalau aku enggak. Kalau matematika versi British adalah math, pakai S. Sedangkan matematika versi Amerikan adalah math. Siapa yang pagi-pagi suka sarapan pakai roti, terus diolesin selai? Nah, selai dalam bahasa Inggris versi British adalah jam. Versi Amerikan adalah jelly. Siapa di sini anak perantau? Pasti pernah dong yang namanya naik kapal dan ke pelabuhan. Nah, pelabuhan versi British adalah harbor. Versi Amerika adalah harbor. Siapa yang kuliahnya atau yang suka pelajaran Bahasa Indonesia? Tunjuk tangan. Pasti kalian harus tahu dong tanda baca titik. Nah, bahasa Inggris tanda titik versi British adalah full stop. Kalau versi American adalah period. Yang suka makan di restoran, di mall ya. Pasti pernah bilang dong, Mbak, mbak, mas, tagihan makanan saya berapa sih? Nah, kalau tagihan versi, bahasa Inggris versi Britishnya itu adalah bill. Versi Americannya adalah cek. Selanjutnya, yang pernah liburan ke luar negeri pastinya. Harus tahu dong, bahasa Inggris musim gugur. Musim gugur dalam versi British adalah autumn. Versi American adalah fall. Selanjutnya, yang suka ada di anggota karang taruna atau mungkin anggota OSI. Pasti ada dong, seksi akomodasi. Akomodasi dalam versi British adalah accommodation. Versi American adalah accommodation. Pake S belakangnya. Yang suka liburan siapa nih? Di weekend atau mungkin menunggu cuti. Nah, liburan dalam versi British adalah holiday. Dan versi American adalah vacation. Selanjutnya, yang suka naik kereta lagi nih. Pasti harus tahu bahasa Inggris rail kereta. Nah, rail kereta dalam British adalah railway. Versi America adalah railroad. Suka kirim-kirim makanan, yang suka kirim-kirim barang. Pasti nanya doang, kode pos itu berapa sih? Nah, kode pos dalam versi British adalah postcode. Versi American adalah zipcode. Selanjutnya adalah, kalau yang nanya nih, lampu bahasa Inggrisnya apa? Kalau versi British, itu torch. Versi American adalah flashlight. Nah, teman-teman, itu dia pembahasan kosa kata versi British dan versi American. Nah, kosa kata tersebut itu adalah kosa kata yang sering kita jumpai hampir setiap hari. Nah, kalau bingung, jangan lupa dicatat nih teman-teman. Biar teman-teman juga tahu nih, oh ternyata versi British, oh ini ya, versi Amerika ini ya. Jangan sampai ketuker ya. Itu dia teman-teman video dari aku. Semoga kalian senang videonya. Dan jangan lupa nih, klik tombol like-nya. Dan tombol subscribe-nya di bawah nih. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya, biar kalian tahu informasi update tentang video aku. Dan jangan lupa diklik tombol share-nya juga ya. Baik kita saling diskusi bareng. Dan siapa tahu mungkin kalian punya kosa kata lain juga, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Happy weekend! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.